Tapi kan Om itu waktu udah anaknya Antonio Blanco, pasti ekspektasinya kan... Itulah, jadi beban buat saya. Sehingga waktu sketching saya nggak bisa, ya boleh dibilang, tidak membanggakan buat saya. Om, lukis ini gila-gilaan, tapi banyak juga yang kenal Om ini sebagai seni fotografi. Nah itu juga gini, Tuhan juga yang menarik saya. Awalnya tuh gini, saya punya... Study apa, Jom? Kalau boleh tahu yang dari lukisan, yang manfaat buat fotografi sendiri? Ya, dalam mengatur komposisi, itu semua dari Leonardo da Vinci tuh. Jadi bagaimana menempatkan golden moment objeknya seperti apa, di mana kita taruh itu. Karena di sana... Yo, welcome back bareng gue, Bill Mohdor, di Art Corridor. Hari ini gue bersama Pak Mario Blanco. Ini adalah salah satu seniman dan salah satu legend fotografi yang ada di Bali. Kita langsung ketemuin aja Mas Mario. Iya, semuanya. Om, apa kabar nih? Om, aku mau nanyain sekarang terhadap dunia seni Mario Blanco. Gimana Om, boleh ceritain gak sih? Om tuh sebagai seorang anak seniman yang terkenal, tapi aku pernah denger Om juga melakukan seninya dengan sendirinya, tanpa orang tua juga menyuruh untuk memisahkan diri ya Om. Gimana ceritain dikit, boleh gak Om? Iya, jadi saya memang tidak diajar melukis. Awalnya saya sepertinya ya tidak terima ya. Orang tua sombong sekali, gak ngajarin anaknya melukis dan lain sebagainya. Tapi waktu berjalan, akhirnya bagi saya, saya sangat membenarkan itu. Jadi kalau saya ingin menjadi seorang pelukis, jadilah diri saya sendiri. Makanya ada orang, jangan dibayang-bayangi oleh orang tua. Tapi ada satu batasan juga, bayang-bayangan orang tua itu sejauh mana gitu. Karena memang tidak dipungkiri, orang tua itu sangat mempengaruhi generasi penerusnya. Kayak saya, buah tidak akan jauh dari pohonnya. Sehingga saya diberitahu oleh Antonyo Blanco, dulu masuk ekonomi, kedokteran atau hukum. Saya masuk dua tahun, gak bisa masuk-masuk gitu. Akhirnya saya masuk seni rupa, eh, plek gitu, dipanggil sama ini dekan. Eh, sini, 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 sini. Akhirnya diterima. Padahal saya waktu itu belum bisa merukis. Tapi emang udah diarahkan ke si Gisek. Mungkin Tuhan juga yang menarik saya untuk saya bisa jadi. Akhirnya karena saya disuruh ngelukis di depan dosen, anak-anak fakultas teknik dan lain sebagainya, mereka pada nontonin semua. Saya keringat dingin. Malu gitu. Ini belum bisa ngelukis waktu itu? Belum. Belum mahir? Belum mahir ya? Tapi kan om itu waktu udah anaknya Antonyo Blanco, Pasti ekspektasinya kan. Itulah, jadi beban buat saya. Gimana itu? Sehingga waktu sketching saya gak bisa, ya boleh dibilang, tidak membanggakan buat saya ya. Mungkin gak tahu yang lain. Akhirnya teman-teman yang tamatan seni rupa, yang kelas menengah seni rupa, saya jadikan teman. Oke. Saya ajak melukis keluar, saya belajar dari mereka sebenarnya. Jadi bukan itu. Kebetulan saya punya handwritingnya sama dengan seperti Don Antonio Blanco. Jadi secara konsep itu udah berbeda. Oke. Antonio Blanco melukis wanita, pada umumnya figur. Nah kalau saya lebih terfokus di still life. Still life. Dengan filosofi-filosofi tentang kehidupan gitu. Kalau ngeliat still life-nya om Mario ini sangat luar biasa. Dan filosofi, tadi om ngomongin filosofi menarik nih. Iya. Aku ngeliat beberapa karyanya om. Ini kenapa bisa kepikiran? Kepikiran, kayak dengan still life-still life kan maksudnya biasanya menjadi satu objek yang standar. Bagaimana bisa kepikiran? Karena tugas kita, kalau kita melukis still life, itu benda mati. Tapi bagaimana tugas kita untuk menghidupkan benda mati itu? Harus ada story-nya. Jadi saya dulu suka sembayang. Terus akhirnya saya berpikir, setiap orang sembayang, entah itu agamanya apa saja, pasti menggunakan air suci, ada yang pakai air suci, khususnya Hindu ya. Ketel, buah, dan lain sebagainya. Pasti itu selalu digunakan saat ini. Misalnya orang Katolik ada tiktunnya, ada airnya gitu. Mungkin kalau di Muslim, mungkin air zam-zamnya, wudhu, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan air. Jadi ini semua ada kaitannya gitu. Dan ada filosofinya. Misalnya kelapa, semuanya berguna. Akar, batang, daun harus berguna. Ini tentang filosofi hidup semua. Jadi saat kita mengadakan persembayangan, khususnya saya, saat itu selalu menggunakan alat-alat ini pada saat kita mengadakan kontek kepada sang pencipta ataupun leluhur-leluhur kita gitu. Jadi selalu menggunakan itu. Apalagi orang Bali. Kalau tanpa ada kelapa, saya juga nggak tahu. Apakah sah persaratan semayangnya, nggak ngerti juga gitu. Tapi itu memang sesuatu important. Dan kelapa itu sederhana, bulat gitu aja. Tapi dia punya makna. Makna yang sangat luar biasa. Berarti start, emang dari awal itu langsung ke bisa mendapatkan style itu dari mana sih, Om? Dari sembahyang, terus dari belajar melukis, memang semua learning by doing ya. Oke. Jadi waktu itu akan menemukan, kita menemukan diri kita sendiri. Kalau kita hanya berhayal untuk kita jadi seorang pelukis tanpa kita berkarya, mustahil lah kita bisa jadi pelukis. Tapi dengan cara kita selalu berbuat kesalahan, sehingga akan menemukan hasil yang baik gitu. Lukis, ini gila-gilaan. Tapi banyak juga yang kenal Om ini sebagai seni fotografi. Nah itu juga gini, Tuhan juga yang menarik saya. Awalnya itu gini, saya punya karya-karya lukis, karyanya papa. Itu perlu saya abadikan berupa klise atau CD dan lain sebagainya. Dari situlah saya pikir, daripada kalau saya suruh orang lain motret, mereka pasti punya file-nya kan. Ya either mereka delete atau enggak, itu urusan mereka gitu. Tapi saya pikir, saya harus melakukan sendiri. Akhirnya saya beli kamera, saya beli di 100 ya, Nikon saat itu. Begitu saya beli, saya datang ke anak buahnya Mas Darwis untuk ngajarin saya. Terus saya ditanya, ya udah pernah bisa motret belum? Belum. Pernah motret enggak gitu, enggak pernah motret. Terus apa dong saya bisa ajarin kamu dalam waktu 2 jam? Saya bilang, saya ada waktu cuma 2 jam, saya mau balik ke Bali. Terus gini? Ya akhirnya terpaksa kebisaan guru untuk mengajarkan dalam waktu 2 jam, itulah modal saya bawa ke Bali. Nah dan saat itu ada satu majalah dewasa, punya stasiun TV acaranya, terus ratingnya itu enggak terlalu bagus, akhirnya saya ditawarin. Mau enggak gitu, saya bilang, oke saya mau. Tapi saya enggak mau yang seksi-seksi. Itu urusan papi saya. Kalau saya ini urusannya budaya. Oke. Oke, berapa kali, 9 kali tayang ratingnya bagus-bagus semua, gitu. Oke. Akhirnya, saya punya ini namanya mata lensa. Nah karena saya sendiri enggak bisa ngambil pekerjaannya terus-menerus, karena saya ada kerjaan lain, itu 24 jam tuh. Itu kerjaannya tuh, karena motret lenscape, si scape udah pasti jam 4 pagi, kita sudah kesono. Jadi istirahatnya cuma jam 10 jam sampai jam 1, udah itu motret lagi, 10 jam 1 motret lagi. Akhirnya kita kemas, kita cari Mas Darwistri Adi, ada kira-kira 5 orang, kita bergilir terus gitu. Nah dari situlah saya akhirnya menemukan gaya saya sendiri dalam fotografi. Namanya Authentic Conceptual Photography. Apa itu? Jadi saya mau motret, men-setting sesuatu mungkin yang bersejarah di zaman tahun 1911. Perang Puputan Badung misalnya. Itu saya cari di Google, sudah gitu saya cari orang-orangnya yang mirip, 80% semirip mungkin, baju-bajunya. Bagaimana seolah-olah saya membuat film. Dan saya juga sebagai, ini ya apa, saya memberitahu gayanya seperti apa, mimiknya seperti apa, koreografinya juga saya gitu. Kompleks banget tuh, berarti om. Jadi semua, sampai letting-letting saya, semua-semua saya. Oh, jadi bener-bener dari nyari, nah itu gimana cara nyari modelnya? Kadang, saya nitip pesan sama temen, sama karyawan gitu. Eh, ada nggak orang yang mirip kayak gini? Oh, miripnya itu by facing juga dari? Ya, harus. Kalau nggak, ya nggak namanya itu. Misalnya, Raja Ubud tahun 30-an. Itu kan mukanya agak murat, badannya agak gede, eh ternyata nggak jauh-jauh satpam saya sama tapangnya gitu. Sampai putra beliau, penerusnya itu melihat, eh dapat foto dari mana tuh kakek saya katanya. Padahal itu satpam saya gitu. Sampai baju-bajunya. Jadi autentik, harus sampai pakaiannya pun harus mirip dan sama gitu. Oke. Tapi foto saya, saya suka budaya-budaya. Apa yang biasanya om bawa di situ tuh budaya apa aja? Apa saja, kan kebetulan saya waktu di ANTV, saya sempat ke Mentawai, saya sempat ke Badui, saya sempat sampai ke Irian Jaya, ke Kalimantan, ke Pedalaman, dan lain sebagainya. Jadi budaya-budaya inilah yang saya kumpulkan. Susah nggak om? Maksudnya berapa untuk membikin satu foto dari om cerita tadi? Memang waktunya banyak ya. Banyak tersita. Ngumpulkan baju dulu. Kadang itu kita punya berapa set yang akan kita setting ya. Ini kita kumpulkan dulu. Kalau belum dapet, kita tunggu dulu catatannya apa yang kurang. Kita bikin lagi catatannya apa yang kurang. Mana yang udah set, baru kita set. Waktu juga menyentuhkan berarti ya? Nah maka dari itu saya, dari sekian lama, saya udah dapet beberapa gelar ya. Gelar internasional. Saya sering ikut lomba, lomba internasional. Boleh ceritain dikit nggak tuh? Sering dapet ulas ya. Apa nih yang terakhir kali gelar yang didapet tuh? Dari FIAP, itu federasi dari Perancis ya kalau nggak salah ya. FIAP, terus dari Amerika juga ada. Tapi kemarin lomba foto, internasional, salon foto Indonesia. Itu diikuti oleh beberapa negara aja kalau nggak salah ada delapan negara ya. Itu dari 6.850 foto, salah satu foto saya menjadi best culture-nya. Jadi dapat masuk. Wow, kira emang dari dulu berarti ya. Nah kebetulan seni lukis ini kan gurunya, seni lukis ini kan, fotografi ini kan gurunya seni lukis. Jadi dasar-dasar itu, teori-teori itu semuanya dari seni lukis. Jadi nggak sulit buat saya. Duluan mana om? Lukisan dulu. Lukisan dulu? Lukis dulu Leonardo da Vinci kan. Lukis dulu, nanti baru ada kamera gitu. Oke. Study apa aja om? Kalau boleh tahu yang dari lukisan, yang manfaat buat fotografi sendiri? Iya, dalam mengatur komposisi, itu semua dari Leonardo da Vinci tuh. Jadi bagaimana menempatkan golden moment, objeknya seperti apa, di mana kita taruh itu. Karena di sana ada rumusan bagaimana manusia itu akan tertarik untuk melihat sebuah karya itu apabila rumusan tertentu itu kita jadi tertarik gitu. Berarti emang ada ilmu yang harus dipelajari juga ya dari experience ya? Iya, harus ada diisi juga. Di samping itu alam juga bisa. Karena sering melihat dan lain sebagainya. Harus ada bakat apa nggak om? Buat seorang fotografer jadi seorang yang bisa? Sama aja seperti seni lukis. Kalau ada bakat dan dia tekun, itu akan lebih cepat lagi. Kalau dia tidak punya bakat tapi dia hanya tekun, dia ada certain level, disitu dia akan mandek. Oke. Nah, kalau sudah punya bakat dan tekun, yang lain pada mandek dia bablas aja. Bahkan mungkin akan menemukan sesuatu hal yang baru gitu. Om Gala, sesuatu yang aku penasaran dari tadi. Budaya banyak banget. Maksudnya Om ini kelihatannya sangat concern terhadap budaya. Apa yang bikin Om Mario sendiri concern sama budaya? Karena budaya ini sebenarnya akan hilang. Tapi, yang ada itu akan ada budaya baru lagi. Kalau kita bakal bilang hilang, tidak akan hilang. Budaya yang sekarang ini akan menanti menjadi sejarah dan budaya lagi gitu. Tapi, sesuatu yang baru. Oke. Nah, di budaya ini yang ada, yang abadi adalah perubahan. Akan ada budaya baru lagi, budaya baru lagi. Yang budaya baru ini akan menjadi kuno lagi, dia nyamur dengan yang lama lagi. Gitu. Makanya, budaya itu tidak akan habis, tapi tidak boleh tidak dikenang. Harus selalu dikenang. Karena itu sebuah sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Jadi, itu adalah pesan-pesan dari foto-foto yang Om buat juga berarti. Iya, betul. Kayak Mentawai. Sekarang kita tahu, di Mentawai ada generasinya sudah yang terakhir. Mereka yang Sikire, itu pakai kain merah begitu. Selanjutnya, tattoo-tattonya sudah tidak seperti itu. Karena generasi penerusnya sudah tidak mau tatuan seperti itu. Nah, itulah yang saya katakan. Kita tidak mau kehilangan itu. Walaupun akan ada tattoo baru lagi jenisnya. Tattoo yang lama sudah tidak diproduksi lagi. Dokumentasi dan memori yang sangat penting ya, Bu? Terus gimana cara Om Mario sendiri, goal-goalnya untuk ke depannya? Apa saja sih yang Om Mario ingin capai di... Iya, saya ingin bisa lebih dikenal lagi. Walaupun di Indonesia sudah. Boleh di bilang. Sudah dikenal. Kita ingin di dunia internasional bisa lebih umum lagi gitu. Mungkin dengan cara berpameran. Saya sudah sering berpameran ke berbagai macam negara ya. Di Australia, Amerika, terus di Cina juga pernah. Di Belanda pernah. Di Hungaria, bahkan berkali-kali. Sampai sekarang ini, tahun 2023 ini, karya saya yang saya titipkan di kedutaan Indonesia di Hungaria, itu selalu berputar. Jadi pindah kota, pindah daerah, pindah daerah. Jadi selalu setiap ada kesempatan untuk berpameran itu dipamerkan. Karena mempromosikan apa? Indonesia. Mempromosikan apa? Ada Bali-nya di dalamnya gitu. Satu lagi terakhir Om. Buat penutup kita, buat teman-teman pastinya. Kalau dari Om Mario sendiri, buat ke teman-teman apa sih sarannya buat para seniman dan juga pecinta seninya, Om? Ya harus, kita harus tekun. Jangan lupa budaya itu kita harus selalu abadikan. Karena budaya ini harus kita titipkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Kalau tidak kita lagi yang melestarikan, anak dan cucu kita akan tidak menikmati budaya itu sendiri. Karena budaya baru akan datang lagi, kita akan tidak mampu membendung. Yang ada adalah, yang abadi adalah perubahan. Jadi sebelum adanya perubahan yang baru lagi, yang sekarang ini kita harus abadikan. Nanti kalau ada yang baru lagi, kita abadikan lagi. Sehingga tidak akan pernah habis-habisnya. Berkarya dan berkarya. Thank you banget Om Mario, buat waktu dan ilmunya. By the way, teman-teman semuanya, kasih tahu gue komen, kira-kira apa aja yang lo bisa dapatkan, dan juga kira-kira apalagi yang mesti kita datangin ke berikutnya. Thank you banget buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu next one. Thank you, thank you.